Pada Juli 2020, kita telah membahas sedikit soal Honda HR-V yang siap tempur tahun 2021. Namun kala itu, belum banyak informasi yang bisa kita ulas. Dan akhirnya Honda resmi meluncurkan model terbaru HR-V di Jepang 18 Februari lalu, kemudian bakal dijual masuk pasar global April nanti. Kira-kira pembaruan apa sih yang diberikan pada Honda HR-V? Yuk kita ulik selengkapnya perubahan spesifikasi all new Honda HR-V versi 2021. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu ya, kamu telah klik subscribe dan nyalakan bell notifikasimu untuk terus update info menarik dari teknologi populer. Eksterior Bagaimana pendapatmu ketika melihat pertama kali tampilan luar Honda HR-V terbaru? Hmm, pasti menilai versi ini eksteriornya berubah banget kan ya dari versi lama? Dan nyatanya, memang banyak elemen desain yang lebih lurus serta kotak, sehingga tampak tidak selues HR-V lama. Dalam acara peluncurannya, Honda menyatakan bahwa mobil SUV-nya itu tampil dengan desain yang lebih dinamis. Bagian grill juga lebih tinggi dan mengkotak. Model grill horizontal dan juga seperti sarang madu di bagian bawahnya. Garis grill atas menyatu dengan lampu depan yang ramping dan sudah mengadopsi teknologi LED DRL, begitu pun lampu kabut crossover andalan Honda. Jika diperhatikan, sepertinya desain ini mirip dengan Honda CR-V Turbo Prestige. Versi ini tetap mempertahankan kopluk, handle pintu penumpang belakang berada di pilar C mobil. Bagian samping mobil ini juga tampak lebih dinamis dan makin elegan dibandingkan versi sebelumnya. Bagian belakang lampu dibuat horizontal dengan model dua tumpuk memanjang yang dipisahkan oleh logo Honda di bagian tengah. Honda juga telah membekalinya bagasi otomatis yang bisa dibuka melalui sensor kaki. Beberapa varian tetap dilengkapi panoramik sunroof, tapi untuk semua varian dilengkapi cermin cembuk ekstra di spion kiri sebagai standar. Honda HR-V terbaru ini dikenal di Jepang sebagai Honda Vezel, dengan pilihan warna dual tone untuk bodinya. Nah, mobil ini juga punya pilihan tipe hybrid yang ditandai melalui emblem E-HPV yang tertempel pada pintu bagasinya. Tanpa Solid Wing Face Ada beberapa mobil Honda memang terkenal dengan tampilan Solid Wing Face yang menyambungkan garis desain grill dengan lampu depan, di mana desainnya lebar seperti sayap. Hal itu bisa dijumpai pada mobil Honda, seperti Honda HR-V versi Indonesia, Honda Jazz, Honda E-Core, dan lain-lain. Namun untuk Honda HR-V versi terbaru, desain semacam itu sudah tidak diaplikasikan lagi. Saat ini, wajahnya lebih tegas dan kaku. Tak hanya Honda HR-V, mobil baru Honda lain seperti Honda Civic generasi ke-11, serta mobil listrik Honda E, juga tidak memakai Solid Wing Face. Interior Selanjutnya, jika kita melihat ke dalam interior Honda HR-V, nampak desain yang tidak terlalu banyak gaya. Desain dashboard bernuansa hitam hanya berupa garis lurus dan materialnya beragam. Mulai dari plastik biasa, trim hitam, dan bahan-bahan empuk. Garis batas di bagian dashboard ventilasi AC dan glovebox dan konsol tengah terlihat lebih teratur. Selain itu, Honda mengganti sistem hiburan di dashboard dengan layar melekat di bagian tengah dashboard. Layar infotainment besar itu dapat terkoneksi dengan smartphone. Kemudian beberapa bagian ada yang identik dengan Honda E-Core Turbo, seperti AC digital, layar speedometer, bahkan hit unit Honda Connect-nya sangat mirip dengan E-Core Turbo. Nah, soal Honda Connect sendiri, ada berbagai fungsi yang bisa dimanfaatkan konsumen. Pertama, Honda HR-V ini dilengkapi dengan layanan update beta otomatis. Selain itu, ada Honda Digital Key yang menggunakan smartphone sebagai kuncinya. Honda App Center yang menyediakan berbagai aplikasi hingga memperluas kenyamanan dalam mobil. Serta ada juga Honda App Center dengan komunikasi data dan sambungan internet. Honda HR-V dilengkapi banyak banget fitur menarik, dan untuk pertama kali di produk masal Honda, mobil ini punya wifi di dalam mobil. Rangkaian fitur bantuan pengemudi Honda mencakup collision mitigation braking, lane keeping support, adaptive course control, traffic sound recognition, blind spot information, multi-view camera system, dan heel descent control. Selain dashboard berdesain baru, Honda juga membekali jog HR-V serba baru berbahan kulit, dengan jahitan dan motif garis-garis, hingga membuatnya terlihat tidak monoton. Mesin Honda HR-V terbaru ditawarkan dua pilihan mesin. Ada mesin 1.500 cc DOHC, e-VTEC bertransmisi CVT, ataupun mesin hybrid khusus varian e-HEV. Mesin hybrid menggabungkan mesin 1,5 liter inline 4 selinder VTEC, plus motor listrik ganda yang mampu menghasilkan output sebesar 109 hp, dan torsi maksimum 134 Nm. Nah, penggerak standarnya adalah front wheel drive, namun untuk varian e-HEV Play, bisa memilih varian all wheel drive jika diinginkan. Teknologi mesin hybrid ini, juga bisa dinikmati konsumen dengan tiga mode berkendara, yaitu normal, sport, serta e-con. Kaya akan fitur Jika Toyota bisa membekali mobil-mobilnya dengan fitur keamanan Toyota Safety Sense, Honda juga punya dong fitur canggih, namanya Honda Sensing. Fitur tersebut adalah paket lengkap fitur keselamatan Honda, yang terdiri dari Adaptive Cruise Control, Rem Otomatis, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Lane Watch, dan banyak lagi. Tak lupa ada airbags melengkapi sistem keselamatannya. Jika fitur Honda Sensing terlengkap di Indonesia diberikan pada Honda E-Core Turbo, nah udah saatnya nih Honda HR-V terbaru, generasi ketiga juga disematkan Honda Sensing. Ada lagi yang tak kalah menarik, Honda bahkan telah membekali mobilnya itu keamanan terbaru, yaitu mencegah mobil melompat mundur karena tidak sengaja digas, pencegah benturan jarak pendek, dan auto-hike beam. Hayo, pada ngiler gak sih pengen beli HR-V versi 2021 ini? Nah, beredar kabar kalau mobil ini baru sampai Thailand di akhir tahun nanti. Jadi ya kemungkinan tahun 2022 awal barulah masuk pasar Indonesia. Secara E-Core-V yang dipasarkan saat ini, masih cukup eksis dan sangat diminati masyarakat tanah air. Karena itu, Honda memilih fokus dulu dengan model yang ada saat ini. Dan hingga kini, Honda belum membuka rincian harga dari mobil Honda HR-V 2021 tersebut. Jadi gimana teknolovers? Honda HR-V terbaru makin ngejrengkan, tak bisa dipungkiri kalau mobil garapan Honda satu ini memang sedang populernya mengaspal di Indonesia. Kabar peluncuran unit dengan versi terbaru tentu sangat dinanti konsumen. Jika kamu punya tanggapan soal pembahasan kita kali ini, yuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan share video ini. Sampai jumpa, thank you for watching. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!